Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar tentang komputer akutansi nah komputer akutansi ini kita menggunakan aplikasi mayok mayok versi 18 ya materi yang kita akan bahas yaitu mengheteri transaksi pembelian dan pembayaran utang dagang nah pembelian ini ada dua jenis ya pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang pertama menganalisis dan mengentri transaksi pembelian perlengkapan yang kedua menganalisis dan mengentri transaksi pembelian aset tetap dan yang ketiga menganalisis dan mengentri transaksi pembayaran utang transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian perlengkapan langkah-langkahnya yaitu yang pertama dari comment center klik purchase kemudian enter purchase kemudian klik layout dan pilih item kemudian non aktifkan tanda teks inklusif lalu isikan data pembelian antara lain nama supplier tanggal pembelian nomor bukti transaksi kemudian isikan data perlengkapan yang dibeli antara lain jumlah barang nama barang dan harganya kemudian isikan biaya angkut pembelian pada kolom fight kemudian isikan total pembayaran pada kolom fight today apabila pembelian dilakukan dengan tunai dan kosongkan kolom fight today apabila pembelian dilakukan dengan kredit lalu klik record transaksi yang kedua yaitu transaksi pembelian aset tetap langkah-langkahnya yang pertama yaitu dari comment center klik purchase kemudian enter purchase kemudian klik layout dan pilih item kemudian non aktifkan tanda teks inklusif lalu isikan data pembelian antara lain nama supplier tanggal pembelian nomor bukti transaksi kemudian isikan data aset tetap yang dibeli antara lain jumlah aset tetap nama aset tetap dan harga aset tetap lalu isikan biaya angkut pembelian pada kolom fight kemudian isikan total pembayaran pada kolom fight today apabila pembelian dilakukan dengan tunai dan kosongkan kolom fight today apabila pembelian dilakukan dengan kredit lalu klik record transaksi yang ketiga transaksi yang ketiga yaitu transaksi pembelian pembayaran utang langkah-langkahnya yaitu dari comment center klik purchase kemudian pay bill lalu isikan akun khas pada kolom account lalu isikan nama supplier dengan mengklik tombol scroll down list kemudian pilih nama supplier lalu isikan informasi transaksi antara lain nomor bukti transaksi tanggal transaksi dan jumlah yang dibayar kemudian hitung kemudian hitung dan isikan besarnya potongan pembelian pada kolom diskon apabila mendapatkan potongan lalu klik pada kolom amount apply hingga muncul angka sesuai dengan jumlah yang dibayarkan tekan enter lalu klik record dan ketika muncul dialog untuk mencetak klik klik enter klik enter sekian materi dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih